selamat menikmati 1.1 ya tapi kita akan coba lihat ya apa sih perbedaan yang 1.1 tadi kita akan coba ya disini kita tutup dulu teman-teman ya versi lamanya disini kita bisa buka dua aplikasi sekaligus yaitu versi laman dan juga versi baru dan ini tadi saya baru selesai membuat logo untuk kontes teman-teman ya nah disini kita tutup terlebih dahulu dan kita akan coba ya kalau teman-teman sudah download softwarenya ataupun aplikasinya dengan format F image ya nah sebelum kita buka ya kita klik kanan lalu kita pilih for this dan di bagian permissionnya kita aktifkan ataupun kita checklist bagian allow executing file as program ya jadi ketika kita buka aplikasi ini ya diizinkan untuk kita buka ya oke kira-kira seperti itu kita close dan kita klik kanan lalu kita klik open nah kita akan lihat apa saja perbedaan dari versi sebelumnya sebelum kita lanjut ke softwarenya teman-teman ya kita akan dihadapkan dengan semacam welcome screen ya kalau kita sebut yang seperti ada di graphic designer ada di coreldraw di photoshop dan juga lainnya jadi Inkscape juga up to date teman-teman ya jadi mengikuti perkembangan zaman ya dan disini cukup membantu buat kita untuk keperluan printing screen video sosial ataupun others kemudian di bagian superb bio ya disini belum belum aktif teman-teman ya kalau kita kita klik disini kita akan dibawa ke link webnya kemudian di webnya itu masih kosong ya nah seperti itu kemudian di bagian welcome nya disini kita akan disuguhkan beberapa menu yaitu bagian canvas keyboard dan juga temanya di bagian kampas ini saya lihat perubahannya belum belum bekerja teman-teman ya kalau kita klik drag ini nanti ketika kita buka kita open ya kampasnya juga masih terlihat putih ya berarti belum belum bisa digunakan kemudian keyboardnya kita pilih disini banyak sekali menu-menu yang bisa kita pakai ya disini Inkscape default saja kemudian bagian tim sini juga saya rasa belum maksimal ya coba kita pindahkan sini klasik adwaita ya seperti ini kalau kita kembalikan ke sini lagi itu tidak kembali lagi warna hitam ya jadi masih warna putih jadi belum bekerja 100% dan temannya nah seperti ini darkness colorful likeness dan sebagainya bisa kita pilih temanya sesuai dengan keinginan kita dan disini coba saya pilih bagian ini teman-teman ya lalu kita klik save dan kita pergi ke bagian time to draw ya jadi kita pilih dulu ya kita mendesain ini untuk keperluan apa ya printing kah untuk apakan dan sebagainya kemudian disini saya coba klik bagian screen ya dan mungkin bagian desktop 4k ya kita klik kita load dan kita lihat teman-teman ya disini nah disini saya akan meng highlight beberapa fitur yang terbaru disini ya walaupun tidak semuanya akan saya lihatkan ya pertama di bagian ini teman-teman kalau kita klik ctrl dan shift bersamaan kemudian mouse nya kita scroll seperti ini ya di versi sebelumnya dia akan berputar kampasnya ya nah kita akan coba lihat di versi yang sebelumnya ya kita tekan ctrl dan shift kita scroll mouse nya dia akan berputar nah ini cukup mengganggu ya untuk beberapa para pengguna ya kemarin kita otak atik ya cari meletikan ini tidak ada ternyata di versi yang baru ini sudah bisa kita non aktifkan untuk rotation kampasnya teman-teman ya semacam logo yang mungkin punya sudut yang 90 derajat 45 30 dan sebagainya ya dan ini salah satu perbedaan dari versi sebelumnya ya Nah untuk mematikan itu teman-teman kita pergi ke bagian edit kemudian kita pilih reference seperti ini kemudian kita pergi ke bagian interface di sini ada dua pilihan ya ada origin dan bagian lock kampas jadi di sini saya akan kunci kampasnya biar tidak berputar ya Nah setelah kita klik ini tinggal kita close dan kita tutup inskipenya teman-teman ya kita tutup inskipenya kemudian kita buka lagi kalau tidak kita tutup inskipenya dia tidak bakalan aktif ya tidak akan bekerja tidak ada perubahan lah ya seperti itu dan next kita lihat lagi perubahan selanjutnya apa ya Nah di sini kita lihat teman-teman ya kalau versi sebelumnya ya versi sebelumnya itu kalau kita klik mouse-nya ya kita klik mouse yang bagian Scroll ini ya nah Scroll ini tapi kita klik bukan kita Scroll kita klik itu akan meng-zoom ya 6 akan meng-zoom seperti ini kita klik tengah mouse-nya kemudian di untuk yang versi yang terbaru ini bisa kita matikan juga di bagian edit kemudian kita freemen juga ya kita pergi ke bagian behavior ya kemudian kita pilih step nah disini ada zoom with middle mouse-click ya jadi disini tidak kita aktifkan ataupun kita aktifkan disini saya aktifkan temannya kalau tidak diaktifkan tinggal di ancaknya saja ya dan sini saya checklist kita close ya Nah seperti ini kalau kita tekan bagian scroll mouse-nya itu akan meng-zoom secara otomatis itu yang kedua kemudian yang ketiga saya disini mendapati hal yang sangat membantu ya buat kita yang mungkin bermain di bagian texting ataupun teks ya Coba kita lihat disini ya kita tulis inkscape misalnya Nah disini kan huruf kecil semua nih ya huruf kecil semua sekarang sudah bisa kita kemarin banyak gangguan sekali yang terjadi di bagian overcase nya ya kita coba kontrol semuanya kita pilih kita pergi ke bagian extension ya lalu kita pilih teks dan kita cengkis kemudian kita pilih overcase seperti ini nah dia sudah bekerja teman-teman ya cukup membantu buat kita tapi setelah saya coba di menggunakan text yang banyak itu juga close ya ataupun error ya mungkin nanti di versi stabilnya mungkin sudah bekerja 100% teman-teman ya Nah ini salah satu dan ini adalah beberapa fitur yang bisa kita dapatkan di versi yang terbaru ini ya Nah lalu yang berikutnya ini apalagi ya Nah yang berikutnya akan teman-teman ya kita lihat di bagian dok dok kabel ini ya apa sih bacaannya itu dok bagian doknya ini kita lihat di versi sebelumnya itu di bagian menu ada trace bitmap ada export ada part effect ada element ada edit object itu bersusun di bawah ya seperti ini kita lihat nah yang kita lihat disini temannya dia bersusun di bawah nih nah objek effect layer find filter fill and stroke dan sebagainya tapi di versi yang terbaru ini kita lihat ya dia cukup lumayan menarik ya karena susunannya sama seperti susunan eh apa namanya comment bar ya seperti ini nah tinggal kita pilih seperti ini teman-teman jadi tidak kita skor lagi ke bawah biasanya terjadi ya ke di versi sebelumnya kalau kita Scroll di bawah ini ya pas kita ketemu dengan angka-angka gini dia akan mundur ya Nah seperti ini kita Scroll kita arahkan mosnya misalnya salah arahkan malah terarah ke bagian angka-angka ini akan berubah ya Nah itu akan membuat beberapa para pengguna itu biasanya terkena di bagian ini temannya nah di di bagian opacity ini biasanya jadi akhirnya hilang objeknya ya Nah di versi yang terbaru ini sudah mulai bisa lebih sempurna lagi ya karena kita melihat beberapa menu yang eh berbarisnya secara vertikal teman-temannya ayo horizontal ya secara horizontal lalu yang berikutnya kalau teman-teman pernah mengedit di bagian filter filter editor ya di bagian part effect ini kemudian ada maaf di bagian filter ini ada filter filter editor ya Nah kalau misalnya teman-teman sudah pernah melihat video saya sebelumnya ya cara mengedit cara menggunakan ini ya di bagian connection ini ya itu tidak bisa dibaca teksnya kalau kita menggunakan tema gelap tapi kalau kita menggunakan tema gelap yang versi terbaru ini nanti akan terbaca seperti ini ya Nah kita contohkan seperti ini kita buat satu objek ya kemudian kita new ya kita tambah filter kemudian kita filter color mix dan sebagainya kita add effect nah disini kemarin itu tidak bisa dibaca teman-teman ya jadi tulisannya ini putih semua ya tidak terlihat tulisan yang bisa kita lihat di versi sekarang ini ya Nah sekarang sudah bisa kita baca tapi kebanyakan teman-teman belum sampai mengatak-atak bagian filter editor ya karena ini cukup eh untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bekerja keras ya untuk membuat sebuah shadow untuk membuat color apa membuat warna-warna yang menarik ataupun magic magic efek dan sebagainya ya saya sendiri juga jarang sekali mengotak-atik bagian filter editor ini kecuali hanya untuk bermain-main ya saya suka mengeksplor menu-menu satu persatu teman-temannya jadi di filter editor pun pernah saya juga otak-atik ya di bagian ini nih ya jadi kemungkinan besar untuk filter editor ini jarang kita gunakan ya kemudian kecuali buat teman-teman ingin belajar ataupun menghilangkan rasa penasaran terhadap satu software ya Nah kemudian yang berikutnya bisa kita lihat lagi di bagian export teman-temannya misalnya kita sudah punya satu objek ini sudah jadi ya kita file lalu kita klik export ya seperti ini nah dialog exportnya ini nyatu dengan dockable temannya beda dengan versi sebelumnya kalau versi sebelumnya coba kita di sini ya kita export di sini ya ini coba kita export di mana ya sebentar kita export file kemudian kita export nah dia akan terpisah dari dockable seperti ini ya tapi yang persis yang sudah terbaru ini dia sudah nempel dengan menu-menu seperti menu-menu yang ada seperti ini teman-teman jadi panel ini sudah nempel di bagian dockable nya ya seperti itu kemudian yang berikutnya banyak sekali teman-teman sebenarnya perubahan ya bagian erasure tool juga ya di versi sebelumnya mungkin di bagian ini tidak terlalu banyak berpengaruh ataupun jarang sekali kita gunakan bagian RS penghapus ini ya Nah untuk menghapus ini kita sudah bisa gunakan teman-teman ya kalau versi sebelumnya tidak bisa kalau kita corot ini malah kacau ya tapi versi versi yang terbaru ini sudah mulai apa namanya bekerja dengan baik ya baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video review singkat ini semoga bermanfaat dan bikin semangat buat teman-teman untuk menggunakan inscape lebih dalam lagi dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh